Oke baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara jualan produk di marketplace Facebook supaya rame pengunjung ya. Akhir-akhir ini memang sangat sepi sekali ya jualan di marketplace Facebook, tidak seperti pada tahun 2019 sampai 2020 ya. Oke langsung saja kita ke TKP, pertama-tama kita buka dulu HPnya, kita lihat pada menu HP itu apakah Facebook yang kita gunakan itu Facebook Lite kah atau Facebook seluler. Kita cari di Playstore, Facebook yang kita unduh dulu itu apakah Facebook seluler atau Facebook Lite ya. Nah kalau Facebook Lite tampilannya seperti ini, kalau Facebook seluler. Tampilannya seperti ini, berarti ini di HP ini memakai Facebook seluler ya bagus. Oke langsung saja kalau sudah Facebook seluler kita buka Facebooknya, karena Facebook seluler itu beda dengan Lite. Kalau Lite itu jangkauannya kurang luas, kalau seluler itu jangkauannya bagus dan menu-menunya juga lebih lengkap daripada Facebook Lite. Kita buka Facebook seluler. Langsung saja kita ke kolom marketplace. Ini ada tulisan marketplace, bagi yang tidak ada tampil di sini marketplace, bisa dilihat di menu yang ini. Kita scroll, ada tulisan marketplace atau kita ke sana. Yang belum ada menu marketplace di halamannya, tinggal ke sini saja. Ada tulisan marketplace. Langsung saja kita tekan tombol jual. Kemudian kita masukkan barang apa yang mau kita jual, kemudian tambahkan foto. Ini hanya contoh saja. Ini hanya contoh. Kita akan menjual just blazer. Judulnya apa? Kita harus memahami benar-benar judulnya apa yang akan kita jual. Ini jas ya. Jas formal. Jas formal. Pria modern. Kita tulis menarik di sini. Kalau di Facebook dan di media sosial lainnya itu, kalau mau tertarik, kalau konsumen tertarik itu biasanya ada tulisan COD. Kita tulis di akhir nama produk itu tulisan COD. Harga. Kemudian harga itu bisa kita jujur atau bisa harganya supaya orang-orang itu penasaran. Umpamanya kita jual Rp. 160.000. Kita tulis angka 1 atau aset LK16. Kita pilih kategori-kategori pakaian. Kondisinya baru atau bekas. Kita pilih yang baru. Karena memang baru ya. Keterangan di sini tulis. Keterangan itu berkaitan dengan produk secara singkat. Ukuran apa yang tersedia kita tulis di sini. Kemudian untuk lokasi kita bisa mengeditnya. Bapaknya kita mau menjual ini ke Jakarta ya. Daerah khusus ibu kota Jakarta. Kita terapkan. Detail selengkapnya kita harus isi. Kita tulis betul-betul ya pasnya itu modern, kurus, ramping atau klasik. Ini pakaian untuk orang modern atau kurus atau yang ramping, klasik. Kita yang pilih yang modern. Gainya ini apa? Tuxedo atau dua bagian. Boleh kita kosongkan. Meraknya apa? Kita tulis. Kalau kita punya brand, tulis brand. Kalau kita punya grup, kita tawarkan di berbagai media. Kemudian tekan berambil tawaran setelah diterbitkan. Kemudian ditambahkan juga opsi penawaran tambahan. Kita klik ya. Di angka 15 berarti Rp 150.000. Just laki-laki ya. Just laki-laki. Baru. Tambahkan juga variasi. Ukuran juga disini ditulis. Jadi yang sekarang bedanya ada opsi penawaran. Biasanya kita lupa dengan opsi penawaran ini tidak diisi ya. Tanda disini harus mewakili tentang produk itu ya. Disini tanda itu kalau dalam pencarian Youtube itu adalah. Ya itu tanda. Tag ya. Kita tulis belajar. Kita enter. Jas. Mohon maaf ada kesalahan teknis barusan ketika memasukkan tag atau tanda ya. Mungkin ini HP-nya lagi ngelag karena dari tadi mungkin dipakai untuk online ya. Untuk jualan ya. Itulah beberapa diantara cara untuk upload produk di marketplace Facebook ya. Supaya lebih rame daripada biasanya. Mudah-mudahan jualan kalian itu lancar ya. Laku keras. Mudah-mudahan berkah. Semoga juga video ini ada manfaatnya. See you next time. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan dan lonceng.